Densus 88 Antiteror Polri mengungkap peran 6 tersangka teroris Lampung yang ditangkap di wilayah Lampung. Menurut jurubicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar, tersangka N alias Budi Anduk, telah masuk dalam daftar pencarian orang sejak tahun 2016. Ia merupakan sosok pembantu pelarian Zulkarnain pelaku Bombali I. Selain itu, N juga disebut sebagai pentolan dari kelompok jamaah islamiah di Lampung dan bertugas mencari dan menyimpan senjata api. Bahkan, pelaku N juga membuat banker yang digunakan sebagai bengkel merakit senpi. N alias Ba ini membuat banker untuk pembuatan senjata rakitan yang tahun 2019 hingga 2020 kita ungkap pada saat penangkapan UPI Lawanga. Senjata api, itu sebenarnya buatan N alias Ba ini. Kata Aswin, Jakarta, Kamis 13 April 2023, tersangka N merupakan tokoh sentral dan berperan menyembunyikan DPOG lainnya, Aswin menyebut yang bersangkutan membantu menyembunyikan tersangka Bombali I Zulkarnain dan perakit Bomposo Taufik Bulaga alias UPI Lawanga selama di Lampung. Satu meter setengah ke dalam ya? Oke. Ini bankernya yang dibuat oleh Al-Jamaah Al-Islamiah untuk bersembunyi dan menyembunyikan peralatan senjata. Nah, di beberapa tempat kita juga menemukan hal seperti ini. Naik! Ini di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.